Anggota Komisi E6 DPR RI Amin Aka mengatakan, berulangnya peristiwa kebakaran berbagai objek vital yang dikelola Pertamina menandakan ada masalah serius di tubuh Pertamina, Amin pun mendesak Menteri BUMN agar mengevaluasi direksi dan komisaris Pertamina sebagai bentuk pertanggung jawaban publik. Meledak dan terbakarnya berbagai objek vital secara berturut-turut mulai dari kebakaran kilang cilacap, kemudian kilang balikpapan, kilang balongan, depo pelumpang, dan kilang minyak dumai. Bahkan, kebakaran juga terjadi pada kapal tanker pengangkut BBM, mengapa manajemen Pertamina seperti tidak peduli dan tidak pernah mau belajar dari kecelakaan beruntun ini sehingga standar keamanan objek vital begitu buruk. Atau sebetulnya ada masalah lain, kata Amin. Dalam keterangannya, Minggu, 2 April 2023, beragam spekulasi terkait penyebab meledak dan terbakarnya berbagai fasilitas vital tersebut hingga saat ini tidak pernah dijawab tuntas oleh Pertamina, Amin akan khawatir persoalan ini bukan sekadar menyangkut sistem keamanan kilang minyak. Kecelakaan bergilir semacam itu seakan terjadi secara sistemik, dan ini harus segera dijawab dan dipertanggung jawabkan oleh direksi dan komisaris Pertamina, kilang. Minyak itu merupakan fasilitas vital dan strategis dan bersentuhan dengan hajat hidup orang banyak menjadi aneh karena secara bergiliran dan beruntun terus terbakar, ujarnya, yang jelas, bukan hanya kerugian yang diderita Pertamina akibat hal itu. Namun juga semakin menjauhkan Pertamina dari upaya membangun kemandirian pengolahan minyak di dalam negeri, kalau setiap tahun ada kilang terbakar, bahkan lebih dari sekali, bagaimana Pertamina mau melakukan lompatan besar dalam upaya meminimalisir impor BBM maupun produk turunan migas lainnya, ujar Amin. Lebih lanjut, dia menjelaskan, sudah semestinya kilang minyak itu memiliki protokol pengoperasian, pemeliharaan dan pengamanan yang ketat. Di antaranya dalam upaya pencegahan agar tidak terjadi lagi kebakaran, terlebih Pertamina mengklaim sudah sesuai standar internasional, harus dilakukan audit terhadap teknologi dan sistem keamanan kilang minyak Pertamina untuk memastikan apakah sudah sesuai dengan standar pengamanan obyek vital, kata Amin. Sementara untuk mencegah spekulasi, terutama tudingan adanya motif perburuan rente di tengah melonjaknya konsumsi bahan bakar minyak, Komisi E6 DPR akan meminta penjelasan direksi. Pertamina, terlebih, Amin menambahkan, kebakaran ini terjadi menjelang lebaran dan liburan panjang di mana kebutuhan BBM sangat tinggi. Seperti diketahui, kilang dumai bukan hanya memproduksi berbagai jenis BBM, namun juga memproduksi aftur dan LPG. Konsumsi BBM, aftur dan LPG saat lebaran biasanya naik. Pertamina harus punya exit strategi guna mencegah kelangkaan pasokan BBM, tanpa merugikan masyarakat maupun membebani keuangan negara, tandasnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!